Intro Sudah berjalan panjang, dari zamannya Pak Irman juga sudah melakukan penguatan, kemudian dilanjutkan Pak Saleh, dilanjutkan Pak Osu, sampai dengan Pak Lanyala. Jadi pada prinsipnya adalah, kelima model pemimpinan yang sudah dilakukan ini pada dasarnya adalah sama, yaitu memperkuat DPDRI untuk menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan yang lebih besar daripada saat ini. Memiliki kewenangan baik itu budgeting, legislasi, maupun pengawasan. Nah oleh karena itu, di eranya Pak Lanyala kali ini, keinginannya adalah berdasarkan paripurna tanggal 14 Juli 2023 yang lalu, diputuskan bahwa bagaimana penguatan lembaga DPD ini agar diperkuat melalui MPR, menjadi lembaga tertinggi negara, bukan lembaga politik. Nah di dalam MPR itu nanti akan ada utusan daerah, utusan ngolongan, dan dari DPR. Sementara usulan proposal kenegaraan yang diusulkan oleh DPD adalah DPR RI itu terdiri dari dua unsur, unsur partai politik dan unsur perseorangan. Jadi yang dimaksud proposal kenegaraan oleh pimpinan DPD hari ini adalah menggeser posisi DPD itu masuk dalam struktur DPR. Jadi saya pikir ini merupakan satu gagasan kebangsaan yang diusulkan oleh pimpinan DPD berdasarkan paripurna tanggal 14 Juli. Dan ini disepakati oleh semua anggota. Jadi adanya upaya pembubaran DPD itu tidak benar. Yang ada adalah upaya penguatan DPD. Jadi DPD ini jauh lebih kuat lagi, lebih masif, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang kedua.